dikutip Imam Muzali di dalam kitab Ikhya juga dikutip di dalam kitab Kepetul Afiyah halaman 19 artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila telah datang hari kiamat maka Allah subhanahu wa ta'ala mereka menumbuhkan sayap Maringi Suwiwi menumbuhkan sayap bagi sekelompok dari umatku sekelompok umatnya Nabi di Paringi Suwiwi sayap Suwiwi maka mereka terbang dari kubur menuju surga bangkit dari kubur langsung keluar sayapnya pergi menuju ke surga mereka beristirahat dalam surga tersenang-senang menikmati kenikmatan dalam surga bagaimana saja mereka mengandaki kemudian molekat bertanya kepada mereka adakah kamu sekalian melihat fisak? fisak itu pemeriksaan apa kamu tadi melewati pemeriksaan? mereka menjawab kami tidak melihat fisak molekat bertanya molekat bertanya adakah kalian melintasi jembatan? apakah kalian ngeliwati siratul mustafib? mereka menjawab kami tidak melihat jembatan molekat bertanya adakah kalian melihat jahangan? mereka menjawab mereka menjawab kami tidak melihat sesuatu molekat bertanya dari umat siapa kamu sekalian? mereka menjawab dari umat Muhammad s.a.w. molekat bertanya kami bertanya kepada kalian dengan bersumpah kepada Allah s.w.t ceritakanlah kepada kami apa itu amal kalian di dunia ayo awakmu kok sampai orang diperiksa kok sampai gak ngeliwati siratul mustafib kok sampai orang melihat jahannam karena siratul mustafib manggone nengdure jahannam gak delok jahannam ke heran malekat heran tanya kamu tuh umatnya siapa? umatnya Nabi Muhammad amalmu di dunia apa? mereka menjawab dua hal yang ada pada kami sehingga kami sampai ke derajat ini dengan karunia rahmat Allah s.w.t dua hal mereka bertanya apa dua hal itu? mereka menjawab satu apabila kami menyendiri kami malu berbuat maksiat kepada Allah ramal s.ci banyak yang biasanya wangiku kendal maksiat ini kalau sedang menyendiri menyendiri sambunyi minum narkoba sambunyi menyendiri melakukan perbuatan yang kecil ini biasanya waktu menyendiri menyendiri jadi waktu menyendiri kami mahu bermahasiat pada Allah karena Allah selalu melihat Allah selalu mengetahui kemudian yang kedua adalah kami rela kami merasa puas menerima yang hanya sedikit dari apa yang dibabikan Allah kepada kami ini jalan kona'ah Bapak wangku kona'ah adikin meriman tu rudera jati sampai dawek nabi besok diparingi sayap betul keluar dari kubur langsung terbang ke surga sehingga tidak melewati pemeriksaan tidak melewati sirotol mustakim tidak melihat neraka jahannat berapa menerima selamat menerima di